Dari awal orang-orang Yahudi itu punya prinsip utama tentang keesaan Tuhan, ketauhidan Tuhan. Tuhan itu tauhid menurut orang Yahudi. Itu adalah ajaran utama dan juga memang bahwa Yesus juga pernah berkata. Bahkan di Alkitab juga diajarkan, Elohim itu bentuk pruler, bentuk jamak. Dari kata Eloh mendapatkan akhiran him dalam bahasa Ibrani yang sifatnya jamak dan maskulin. Tapi yang jamak itu ehad. Bahwa Elohim ehad itu dari awal adalah fondasi dari Alkitab. Diajarkan dalam Alkitab. Bahwa tentang keesaan Tuhan. Lalu cemoh orang bahwa orang Kristen percaya Tuhannya tiga. Karena ketidakpahaman tentang gagasan Trinitas. Kita harus bisa bedah memahami apa itu Trinitas. Triun bahwa seperti yang tadi saya katakan di alam semesta ini cuma ada dua. Kholik dengan makhluk. Kholik adalah Tuhan. Nah apa yang tidak Tuhan ciptakan berarti khair al-makhluk yang bukan makhluk. Apa yang bukan makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan ada dua hal. Firman Allah dan roh Allah. Allah tidak pernah menciptakan firmannya. Allah tidak pernah menciptakan rohnya. Bahkan segala-galanya diciptakan Allah lewat firmannya. Alam semesta diciptakan oleh firman. Nah kita percaya bahwa Yesus adalah firman Allah. Jadi di dalam Allah ada bapak, anak yang turun jadi manusia. Yang ketiga adalah roh Allah, roh kudus. Tiga di dalam satu. Nah menarik pak. Tadi bapak katakan bapak dan firman yang nuzul menjadi anak. Bagaimana bisa Tuhan punya anak? Ini pertanyaan yang muncul dari banyak orang di luar ke kristenan. Mempertanyakan bapak bisa punya anak. Nah bagaimana pak? Yang pertama kata, ada tertulis dalam perjanjian lama. Beneha Elohim. Atau bene Elohim. Jadi anak-anak Allah. Nah ini penting buat kita pahamin ya. Kalau disebut anak Allah, pertama secara teks ya. Secara teks itu adalah bentuk personifikasi. Bahwa Allah begitu ingin dekat dengan apa yang diciptakannya dia. Dan yang paling dikasihinya dia adalah manusia. Makanya kita juga orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Di Alkitab Perjanjian Baru disebut seperti itu. Nah dalam konteks ketika Yesus, apa anak itu adalah apa yang keluar dari bapak. Jadi sumber asal-muasal dari anak adalah bapak. Waktu firman itu keluar jadi manusia. Oleh karena itulah Yesus memanggil Abba. Abba dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumber. Asal-usulnya dia. Karena dia berasal dari bapak, dia keluar nuzul menjadi manusia. Firman yang nuzul menjadi manusia. Dan tinggal diam di antara kita.